Oke, ini proyektor Angel Eyes untuk Kawasaki IR6N ya. Jadi ini saya selesai membuat untuk IR6N. Jadi saya jarang ya memasukkan video untuk pembuatan-pembuatan proyektor. Oke ya, kita lanjut pada telpon agen asuransi. Kalau saya angkat salah, nggak diangkat juga salah. Oke, ini untuk Kawasaki IR6. Jadi saya sudah jarang membuat review-review pemasangan proyektor. Tetapi kali ini agak senggang ya kita review. Jadi ini proyektor untuk Kawasaki IR6N. Jadi Kawasaki 650cc yang tahun 2012-2013. Ini adalah double proyektor ya atas bawah. Anda bisa lihat di video seperti ini. Ini masih menggunakan proyektor HID. Ini Angel Eyes-nya kita coba nyalakan Angel Eyes-nya dulu. Jadi ini Angel Eyes-nya model BMW ya. Model BMW menggunakan acrylic. Seperti ini model BMW akrilik. Warnanya biru. Bisa request. Ini di order untuk... Aduh, lupa saya. Pre-order ya. Pre-order, pre-order. Jadi ini di order masuk dari Bukalapak. PO sistemnya. Projector, Angel Eyes, HID ya. Nah ini masih menggunakan HID. HID-nya atas bawah ya. Nanti kita akan kasihkan kabel set-nya. Dan dia juga high-low. Jadi masing-masing proyektornya bisa jauh dekat. Ya bisa jauh dekat. Masing-masing proyektornya. High beam dan low beam-nya. Bisa jauh dekat. Ya. Nah ini HID-nya kita coba nyalakan. Yang bagian bawah. Ya. HID-nya on. Nah ini yang bagian atas. Ya. Bagian atas. HID. Ya. Jadi ini untuk Kawasaki IR6. Anda tinggal pasang aja PNP. Satu paket. Nah kalau Anda berminat. Anda bisa WhatsApp saya 0898-269-3838. Saya bisa bikin buat semua motor sih sebenarnya. Ya. Masih bisa tapi masih menggunakan proyektor HID. Ya. Bukan proyektor wet. Ya. Seperti ini. Oke. Untuk Kawasaki IR6. And double projector model susun. Ya. Terima kasih. Oke. Ini packaging aslinya ya. Jadi headlamp yang saya gunakan itu adalah headlamp baru. Original. Ya. Segel. Bawaan dari pabriknya. Nah ini Kawasaki punya. Original. Ya. Biasanya ada tulisan part number-nya. Nah ini. Ini part ya. Nah ini terbalik. Nah Anda bisa lihat tuh. Ya. Kamera handphone-nya nggak mau fokus. Ya. Tuh. Ini part. Ya. Lens. Com. Head. Lem. Ya. Kawasaki. Jadi. Jadi. Saya kadang-kadang dikomplain sama orang. Bro. Lu jualan mahal banget bro. Ya. Yang lain. Toko-toko bengkel-bengkel lain. Cuma harganya segini. Segini. Oke. Saya bisa jelaskan kenapa. Karena saya menggunakan headlamp. Itu original. Asli. Dari pabrik Kawasaki. Bukan menggunakan reflektor KW. Ya. Karena kan membuat begini perlu yang namanya reflektor. Banyak di online yang menjual reflektor KW. Atau banyak yang menjual barang bekas lelangan. Atau bekas. Apa. Suka pakai istilah baru. Tetapi. Apa. Loose pack. Baru. Tetapi. Copotan. Loose pack. Segala macam istilah-istilah itu. Untuk mengelabui Anda bahwa itu dibilang baru. Padahal barang tersebut adalah barang reject. Atau barang KW. Atau barang yang tidak lulus pabrikan. Biasanya Yamaha itu yang mengeluarkan. Atau Honda pun ada. Jadi. Mungkin ada cacat sedikit di kupingnya patah. Nah. Honda tidak bisa menerima. Nah. Itu barang tersebut diretur. Nah. Itu gak tahu gimana caranya bisa keluar ke pasaran. Ya. Daripada dimusnahkan kan mungkin habis uang. Ya. Nah. Itu dijual ke pasaran rembes. Nah. Rembes. Hanya ada di online biasanya barang begitu ya. Yang punya kenalan. Baru bisa beli. Dalam jumlah banyak. Nah. Ciri-cirinya adalah. Dia tidak ada packaging aslinya. Nih. Anda mau lihat kalau original. Ini plastik pertama. Plastik kedua. Plastik ketiga. Plastiknya aja udah beda. Ya. Dibungkus lagi pakai beginian. Tuh. Kalau ini di Kawasaki. Busa-busa. Ya. Segala macam. Jadi supaya safety. Ya. Jadi janganlah berkomentar. Bro. Lo jualan mahal banget bro. Di toko sebelah cuma segitu. Monggo. Gak masalah. Karena ada harga. Ada kualitas. Kita memberikan service yang terbaik. Ya. Kita menggunakan headlamp original dari pabriknya langsung. Ya. Bukan menggunakan barang copotan. Barang bekas. Barang kawe. Barang lelangan. Barang loose pack. Apa segala macam. Tidak. Ya. Pakai yang original. Yang terbaik. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa.